Intro Tahun 2023 lalu bisa dibilang masa terberat bagi kaum rohingya yang mengungsi dari Myanmar untuk menyelamatkan diri dari rezim junta Sentimen ini kian menguat setelah Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB mengklaim setidaknya 569 orang rohingya dilaporkan meninggal atau hilang saat mencoba melarikan diri dari Myanmar atau Bangladesh sepanjang tahun lalu Jumlah korban meninggal atau hilang pada tahun 2023 ini menjadi catatan kelab bagi mereka mengingat angka tersebut hampir memecahkan rekor angka korban tertinggi pada tahun 2014 Data ini disampaikan oleh Komisioner Tinggi PBB untuk pengungsi atau UNHCR kepada publik pada selasa 23 Januari 2024 UNHCR mencatat kurang lebih hampir 4.500 orang rohingya melakukan perjalanan beresiko tinggi melintasi Laut Andaman atau Teluk Bengal selama tahun 2023 dan 569 diantaranya meninggal atau hilang Menyedihkannya mayoritas dari pengungsi yang meninggal adalah kaum perempuan dan anak-anak UNHCR juga menjelaskan alur atau rute perjalanan mematikan yang ditempu oleh para pengungsi tersebut Naas bagi korban selamat, mereka yang lelos dari maut saat melintasi laut masih saja mengalami banyak hal mengerikan selepas mereka berhasil mencapai daratan Sebelumnya diketahui bahwa lebih dari 1 juta muslim rohingya dari Myanmar kini tinggal di kem-kem di distrik perbatasan Bangladesh Sebagian besar dari mereka adalah warga rohingya yang melarikan diri dari serangan militer di Myanmar pada tahun 2017 Keadaan mereka di tahun 2023 semakin memburuk setelah Myanmar berada di bawah pemerintahan militer sejak kudeta tahun 2021 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!